Halo selamat datang di Triata channel jadi di video kali ini saya mau unboxing lagi saya beli barang yang mana ini adalah sendal ini saya beli nanti saya harganya saya tampil di sini sendal saya jatuh kayaknya di jalan jadi saya harus beli lagi karena ini menurut saya sih udah enak yuk mari kita buka aja yuk sekalian ini jadi barang bukti ketika nanti kalau misalkan kenapa-napa bisa klaim garansi atau apa gitu jadi teman-teman bukan garansi ya klaim barang lah ya jatuhnya oke ini dia sendalnya teman-teman ini so ukurannya 40-41 mari kita pakai gimana rasanya kita pakai untuk jumatan kita potong ini so size 40-41 oke saya yuk kita jumatan berangkat kita pakai untuk jumatan jadi jadi saya pernah denger gitu kajian usat adik kalau beli usat suatu barang usahakan dipakai buat ibadah dulu gitu jadi teman-teman jadi kita pakai buat jumatan yuk jumatan itu dia masjidnya let's go kita sebentar lagi sampai baik itu partuhai maupun partuhipai perlahan barangan sama apa kecuali dalam keadaan dan situasi apapun yang bagun barat itu bertah bahwa terbangkan kita baru berjalan 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 gak oke ga pahal jadi saya udah tes sendalnya buat buat Jumatan kemarin jadi kesan saya pakai ini tuh lumayan ringan lumayan empuk karena sebelumnya saya udah punya juga tuh kayak gini tapi yang bukan slop yang jepit gitu nah saya punya tuh tapi dipakai sama kakak saya dia pengen dia udah dipakai nah kenapa saya beli lagi tuh tadi saya punya sendalai kayak gini juga tapi warnanya hijau angin tapi hilang teman-teman hilangnya tuh jadi di taruh di depan mungkin belum nggak kayak gitu juga ya bisa jadi terus jadinya pas kena polis tidur terus saya fokus nyetir dia jatuh kali di jalan saya nggak tahu nih kayak gini kurang lebih contohnya nah ini kan motor nih misalkan kita taruh misalkan kita taruh ininya di nah disini nih teman-teman kita taruhnya sendalnya tuh di dalam di dalam sini nih di dalam sini nah tapi mungkin karena dia overload jadi dia kayak jatuh satu gitu pas saya jalan dan saya nggak nggak tahu gitu kan karena apa saya ingetnya pas udah sampai rumah ya nggak ada lagi sendalai jatuh jadi sendal saya sisa satu deh ini dia sendal saya nih yang sebelumnya teman-teman tapi abis itu saya doa deh yang diajarin salah tapi dapet lagi yang baru itu sebelumnya saya udah punya juga yang hijau armi tapi ini jatuh yang tadi saya cerita jadinya saya beli lagi yang ini gitu nah kenapa saya bisa bilang ini ringan teman-teman sendalnya ini saya pernah timbang kita timbang lagi aja ya kalau salah 280 gram gitu dua kita timbang lagi ya kita timbang teman-teman kita timbang ini nih nol ya nol ya nol ya mari kita timbang kita adalah sini ya biar nggak kita timbang kita timbang satu sendal dulu ya 127 127 127 126 127 lah nah kalau dua ah 250-an kan kurang lebih kemarin saya timbang karena dia ada bungkusnya mungkin jadi 25 jadi 280 nah ini kalau nggak ada bungkusnya sekitar 25 250-an gitu tuh jadi ini lumayan ringan ya teman-teman sendalnya sendalnya lumayan lumayan ringan teman-teman harganya sekitar kemarin saya dapet 50 ribuan ya 50 ribuan nggak usah saya taruh nanti disini saya pakai buat soo Jumatan kemarin tuh lumayan enak empuk juga gitu kalau yang waktu itu tuh saya punya juga tuh sebelumnya ya itu bukan gak tau itu merek mana gitu dia keras gitu nah ini dia empuk gitu ada kayak suspensinya lah karetnya empuk gitu ya foamnya empuk gitu nah kalau untuk harganya worth it atau nggak tergantung teman-teman sih balik-balik ya teman-teman teman-teman dengan harga segitu itu gimana kalau saya sih ya cukup 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 lumayan murah juga sih kalau ada yang 30.000 juga yang kayak punya saya itu sebelum itu 30-an-40 ribuan gitu tapi dia keras gitu dan itu belinya di daerah mana Surabaya atau Jawa Timur gitu jadinya agak lumayan effortless lah ya nunggunya lama mendingan ya udahlah ini aja kan Miniso banyak betul-betul ini saya disclaimer saya nggak di-endol sama Miniso jadinya saya cuman sharing aja pengalaman saya beli dan saya sharing juga buat teman-teman siapa tau ya teman-teman ada yang lagi nyari sandal gitu kan nah dengan harga segitu kalau saya ke tokonya waktu itu 70ribuan tapi dapat 50ribuan itu bener-bener saya bisa tampil di sini 50ribuan dan itu karena promo apa ya nggak tahu saya jadi dapat gitu gitu teman-teman jadinya untuk review sendal ini sebenarnya semuanya enak empuk elastris terus modelnya juga oke smooth gitu ini gripnya bawahnya dia lumayan udah banyak jadinya nggak licin teman-teman enak dipakai apalagi sekarang sudah mudah masuk musim penghujan kan pasti kalau pengendara motor atau lainnya pasti butuh banget sendal tuh buat kalau hujan-hujanan reaks biar nggak basah sepatunya gitu teman-teman koran 441 ini bisa ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya eh kali ya kalau teman-teman sebelum saya closing kalau teman-teman pakai sendalnya sendal yang apa boleh share di kolom komentar terus kadang rekomendasikan dari teman-teman kalau teman-teman tuh pakai sendal yang nyaman buat harian tuh apa boleh sharing siapa tahu ada yang baca teman-teman jelasan dan dapat informasinya dan sedikit bermanfaat Amin kurang lebihnya itu teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya maaf jika ada kurang atau ada salah dalam pengucapan dan informasi jangan lupa untuk subscribe channel saya tolong support biar lebih berkembang belum 1000 subscribe nih tolong 1000 subscribe kalau belum dapet adsense juga kok belum tolong 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 apalagi endorse belum tapi nggak apa-apa saya semangat bikin konten buat ya saya akan sharing ya minimal informasi saya sharing itu kan buat teman-teman siapa tahu bermanfaat Oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk berbuat baik hari ini dan menjaga kesehatan selalu sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tri Harta Tamamit Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.